Untuk menekan jumlah sampah plastik yang makin memeludak, pemerintah Kabupaten Bandung menggelar operasi rampok kresek. Yang dimaksud adalah menukarkan kantong plastik sekali pakai dengan kantong yang bisa dipakai berulang-ulang. Selasa pagi, ratusan aparatur sipil negara, pelajar dan relawan berkumpul di alun-alun sore yang Kabupaten Bandung dan membagikan tas dari bahan kertas daur ulang kepada warga yang membawa barang dengan kantong plastik atau kantong kresek. Penggunaan tas dari kertas daur ulang ini dinilai lebih ramah lingkungan karena dapat dipakai berulang kali. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menyebut kegiatan ini dengan nama operasi rampok kresek. Pada selasa 6 Maret, operasi rampok kresek dilakukan serentak di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Setiap kecamatan mendapat jatah 300 tas. Kantong kresek diganti sama goodie bag. Gak mau sih bagus juga sih, jadi ngurangi limpa plastik ya. Ini nantinya, Ibu kalau belanja apa-apa, mau dipakai lagi, Ibu, tasnya? Insya Allah. Ya, lebih di 30 bulan lagi, kalau bisa sih lebih besar ya. Operasi rampok kresek ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi sampah plastik. Sampah plastik menjadi persoalan pertama dari sisi volume. Yang kedua, mereka bercambur dengan organik, sehingga tidak semua bisa masuk ke daur ulang. Kalau itu bisa terpisah, sebetulnya masih bisa direduksi oleh daur ulang. Kegiatan ini dilakukan secara berkala. Pemerintah Kabupaten Bandung berharap perlahan-lahan warga beralih menggunakan tas yang bisa dipakai berkali-kali dan tidak menggunakan kantong plastik lagi. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.